Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua gimana kabarnya hari ini Kali ini teman-teman menyadar ya bahwa ada orang yang mungkin berkata seperti ini di semester 5 atau semester 7 Waduh gue salah jurusan nih dan saya mungkin gak tepat kuliah di jurusan ini gitu Dan ini kebanyakan terjadi di mayoritas mahasiswa karena dia merasa bahwa jurusan yang dia pilih adalah salah atau keliru Nah oleh karena itu teman-teman kali ini pembahasannya adalah kita akan membahas tentang 10 jurusan yang memang dibutuhkan di dunia kerja Langsung aja let's begin Nah buat teman-teman yang mungkin merasa bahwa apa ya saya tuh minatnya dimana dia pengennya di jurusan apa gitu ya Ini jangan sampai kejebak teman-teman ya karena memang biasanya orang Indonesia itu lebih orientasinya ke pekerjaan Yaitu prospek ke depannya setelah lulus kuliah Jangan sampai nanti ketika lulus kuliah kalian jurusannya A tapi pekerjaannya B Ataupun kalian nanti melenceng jauh ya dari pekerjaan yang mungkin dia bukan pedagang basicnya pedagang Tapi dia dari jurusan mungkin pendidikan lah atau mungkin teknologi itu ya sayang aja gitu teman-teman Maka dari itu teman-teman kita akan membahas apa saja jurusan yang memang sangat dibutuhkan di dunia kerja Sehingga kalian tidak akan salah memilih jurusan di universitas yang kalian inginkan Yang pertama adalah ada jurusan manajemen dan bisnis teman-teman ya Memang kalau dunia bisnis dan juga manajemen itu di semua sektor Baik itu perusahaan ataupun instansi itu pasti dibutuhkan teman-teman Karena nanti mereka akan bertugas sebagai analisis data dan juga bisnis Misalnya nanti di jurusan ini mereka akan dibutuhkan di suatu perusahaan untuk menganalisis bisnis suatu perusahaan tersebut Ataupun manajemen dari instansi tersebut Dan ini pasti dibutuhkan di semua lapisan instansi ataupun pemerintah Jadi kalian kalau pengen masuk kuliah jurusan manajemen dan bisnis itu udah cocok dan itu peluangnya sangat besar teman-teman Nah jurusan yang kedua adalah jurusan akutansi dan juga keuangan teman-teman Dan jurusan akutansi dan juga keuangan ini pastinya akan memiliki prospek yang jauh ke depan Karena pasti tidak akan surut untuk pencarian orangnya ataupun lawan kerjanya sebagai seorang akuntan Nah disini biasanya nanti seorang akuntan juga keuangan akan menjadi seorang auditor internal Kemudian nanti bisa menjadi akuntan publik Kemudian analisis keuangan Kemudian bisa juga sebagai manajer perpajakan Oleh karena itu biasanya memang prospek banget nih untuk jurusan keuangan dan juga jurusan akutansi ini Untuk dijadikan sebagai pilihan jurusan kalian setelah lulus nanti Kemudian jurusan yang ketiga yang sangat dibutuhkan di dunia kerja adalah jurusan ekonomi teman-teman Sama seperti akutansi dan juga keuangan tadi Karena memang di jurusan ekonomi ini itu berbicara bisnis dan juga pergerakan tentang suatu bidang ekonomi Di suatu perusahaan atau instansi tertentu Biasanya orang dengan kecakapan dan juga kompetensi yang dimiliki dalam bidang jurusan ekonomi ini Biasanya dia sangat dibutuhkan nih di bidang perdagangan Kemudian produksi Kemudian di bidang hukum Juga ada teman-teman hukum ya Jurusan ekonomi dibutuhkan juga di bidang hukum Kemudian di pemerintahan swasta maupun di pemerintahan negeri ya Di pemerintahan pusat Dan juga politik internasional teman-teman Nah kemudian yang keempat adalah matematika dan aktuaria Nah kalau misalnya kita tahu nih ada matematika dan juga aktuaria Biasanya dia itu menjadi seorang guru ataupun pengajar Itu ternyata tidak hanya itu teman-teman Biasanya orang yang kuliah di jurusan MIPA ataupun matematika ini Ini matematika kan masuknya MIPA Nah dia itu bisa masuk ke suatu perusahaan dan bertugas untuk menangani bisnis perusahaan Kemudian juga analisis resiko Kemudian dampak finansial dan juga audit Serta statistik teman-teman Karena memang biasanya di matematika juga mempelajari tentang statistik Oleh karena itu biasanya orang matematika dan juga orang aktuaria Dia juga bisa dibutuhkan di jurusan ataupun di sektor-sektor perusahaan Dengan kapasitas mereka sebagai seorang jurusan matematika dan juga aktuaria Kemudian teknik yang kelima yang dibutuhkan di dunia kerja adalah teknik industri Nah biasanya teknik industri ini itu sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan teman-teman ya Biasanya orang-orang teknik memang memiliki lingkup yang luar biasa di perusahaan-perusahaan swasta Maupun di pemerintah pusat teman-teman ya Karena dia nanti akan bertugas dari analis sistem Kemudian operations engineer, risk advisor Kemudian analis program, kemudian analis bisnis, kemudian analis kontrol, proses Kemudian industrial engineer dan juga pengawas manufaktur Jadi memiliki tugas dan juga peran yang banyak di sini Dengan adanya skill mereka sebagai seorang teknik ya Jadi mereka akan memiliki lingkup yang lebih luas Daripada orang dengan jurusan-jurusan seperti ekonomi maupun akutansi dan lain-lain itu Kemudian jurusan yang ke-6 yang sangat dibutuhkan di dunia kerja adalah jurusan hukum Karena memang jurusan hukum ini memiliki lingkup ya Untuk masuk ke instansi-instansi Baik itu pemerintahan pusat maupun di perusahaan swasta atau BUMN Itu juga memiliki lingkup yang luar biasa teman-teman Karena mereka nanti akan bisa menjadi seorang panitia junior Kemudian menjadi paralegal Kemudian penata arsif hukum Kemudian pengacara magang Kemudian bisa menjadi seorang pemeriksa litigasi Kemudian dia bisa menjadi seorang koordinator mediasi Dan juga menjadi konsultan hukum Dan aja mungkin nanti bisa jadi seorang notaris teman-teman ya Jadi nanti tinggal di kemana aja nih Dia mau masuk kemana ke berdata ataupun mau ke pidana Sebenernya yang ke-7 adalah kedokteran Nah memang namanya kedokteran ini adalah jurusan yang memang sangat diinginkan sebenarnya oleh sebagian orang Dan nggak sebenarnya sebagian Tapi semua orang teman-teman ya Tetapi memang dari segi biaya juga nggak sedikit teman-teman Oleh karena itu kedokteran juga menjadi salah satu peluang bisnis Ataupun selalu menjadi tren ya di dunia kerja Karena memang kedokteran tidak akan pernah surut Dan semua orang pasti akan butuh dokter nih ketika sakit gitu kan Oleh karena itu peluang menjadi seorang dokter juga masuk sebagai jurusan yang memang dibutuhkan di dunia kerja teman-teman Kemudian untuk jurusan yang dibutuhkan di dunia kerja adalah keperawatan Nah biasanya jadi seorang perawat itu kan ada di rumah sakit ataupun klinik Tetapi tidak hanya itu teman-teman Nantinya seorang perawat itu juga bisa melakukan suatu tindak pencegahan Baik itu penyakit kronis ya seperti diabetes dan juga obesitas Itu juga akan ditugaskan di suatu tempat Yang mungkin oleh pemerintah itu dibutuhkan di sana Mungkin sebagai perawat di luar negeri ketika mungkin menjaga seorang duta besar di sana gitu kan Nanti akan ditugaskan di sana seperti itu Dan itu pastinya memiliki prospek yang luar biasa di kedepannya Kemudian jurusan yang kesembilan yang prospek juga di masa depan adalah farmasi teman-teman Nah seorang apoteker ya teman-teman ya Mereka akan memiliki suatu kemampuan sendiri untuk mereka yasa ya Melakukan suatu produk obat sendiri untuk pasien-pasiennya Dengan kapasitas kemampuan mereka untuk meracik obat Nah biasanya teman-teman disini mereka juga bisa menjadi seorang rekan peneliti klinis Kemudian juga menjadi seorang ilmuwan pengembangan produk dan juga proses di perusahaan Kemudian dia juga bisa menjadi seorang petugas urusan regulasi Kemudian dia juga bisa menjadi seorang ilmuwan hayati Dan bisa menjadi seorang ahli toksikologi teman-teman Kemudian yang kesepuluh jurusan yang diminati di masa depan adalah seorang arsitektur Memang biasanya seorang arsitekt itu memiliki peran yang luar biasa adalah membangun suatu bangunan Ataupun gedung yang dibutuhkan oleh seseorang teman-teman Dan bayarannya juga tidak sedikit teman-teman ya Dan mereka itu selain mendesain untuk bangunan-bangunan mereka sendiri Tapi dia juga bisa menjual hasil karya mereka untuk dibangun sebuah proyek besar Selain itu dia juga bisa menjadi seorang desainer spasial dan juga interior Kemudian dia juga bisa menjadi seorang surveyor bangunan Kemudian juga seorang perencana wilayah Kemudian menjadi desainer set di industri hiburan Kemudian menjadi peninjau bangunan bersejarah teman-teman Nah teman-teman menarik bukan dari 10 jurusan tersebut Kalian bisa memilih jurusan sebelum kalian masuk ke universitas yang kalian inginkan Karena biasanya orang yang masuk ke universitas yang mereka inginkan Selain mereka mengeluarkan biaya Dia pastinya nanti setelah lulus Dia tidak ingin bingung-bingung mendapatkan pekerjaan Oleh karena itu teman-teman carilah pekerjaan Kalau kan memang orientasinya pekerjaan Berarti harus memilih pekerjaan dengan jurusan yang tepat Supaya kalian ketika lulus bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginan kalian Mungkin itu dulu teman-teman untuk video kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe Juga klik tombol loncengnya Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Ketemu lagi di Kita Bisa Ya